selamat menikmati selamat menikmati ulangi selamat menikmati tirukan 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 selamat menikmati selamat menikmati ini ini as'aluka 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 meufadlik 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 ya silahkan ya diulang-ulang artinya ya Allah sesungguhnya aku minta kepadamu dari karuniamu ya ya anak soleh apabila selesai sholat rapikan alat sholatnya kemudian keluar tenang-tenang dan keluar dengan kaki kiri ya setiap hari kita ke masjid anak soleh karena tempat yang dicintai Allah adalah salah satunya masjid selamat belajar semoga menyenangkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rukun Iman Rukun Iman ada berapa ya anak soleh-soleha? betul ada enam yang pertama iman kepada Allah kedua iman kepada malaikat yang ketiga iman kepada kitab Allah yang keempat iman kepada Nabi dan Rasul dan yang kelima iman kepada hari akhir terakhir yang keenam iman kepada takdir kemarin kita sudah mengenal Rukun Iman yang pertama dan kedua hari ini kita akan mengenal pun iman yang ketiga iman kepada kitab Allah yang berarti anak soleh mematuhi dan mengamalkan ajaran yang ada dalam kitab tersebut kitab Allah yang perlu kita ketahui dan kita imani ada empat yang pertama Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam yang kedua Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam yang ketiga Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dan yang keempat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam mencintai Al-Quran dan mengamalkannya sebagai perdoman hidup adalah contoh kita mencintai Al-Quran nah untuk itu anak soleh-soleha rajin mengaji ya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih